Positif dan rumah sakit Kandau siap, kita sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan protab yang ada. Itu aja dulu. Satu orang kan? Yang di rawas sampai saya, seberapa orang? Iya, satu orang. Yang positif satu orang, Pak. Tapi tetap jangan panik, tetap, tapi waspada. Saya juga telah mengumpulkan staff untuk menyampaikan ini, karena bagaimana juga walaupun orang kesehatan, pasti ada kekhawatiran. Tetapi upaya kami untuk menguatkan, masyarakat juga tidak usah perlu kemudian jadi rusuh atau kemudian tidak tenang. Tetap prinsip-prinsip pencegahan kita kerjakan, kondisi tubuh, itu tetap kita pertahankan agar selesai pada kondisi yang terbaik. Kondisi pasien, Pak Satu? Kondisi pasien sebenarnya secara klinis baik. Cuma memang dia ada penyakit-penyakit lain memang. Penyakit lain, misalnya keadaan ginjalnya. Kemudian juga dengan penyakit gula. Itu juga yang memang cukup membawa pikiran ke kita bahwa itu kemungkinan risikonya sangat tinggi. Riwayat perjalanannya dari mana, Pak? Riwayat perjalanannya dia umroh. Oke, ya. Memang diberhasilkan saat ini kami sedang merawat pasien di isolasi F yang sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah angkat pusat bahwa sudah konfirmasi positif. Jadi, dengan sebetulnya kami memang saat ini menyatakan sedang merawat pasien isolasi di isolasi F dengan konfirmasi positif COVID-19. Itu dia masuk ke kapan? Dia masuk ke kita sejak tanggal 9. 9 Maret. Masuk ke pemerintah atau dari rujukan? Rujukan. Kami menarik-marujukan dari salah satu rumah sakit yang ada di seluruh setara ini dan masuk ke kandung. Jadi, kami identifikasi perdataan kami menyatakan, oh ini harus masuk isolasi. Langsung malam itu, langsung diambil sampel besoknya langsung dikirim dan sudah dua kali pengambilan sampel untuk pasien ini dan dapat konfirmasi positif. Tetap pasien sejak masuk isolasi, perawatan sudah protak untuk pasien isolasi jadi oleh dokter yang berkompetensi mengenangani dan semua protak yang lain sudah dilakukan untuk pasien ini. Seorang laki-laki. Dari mana? Laki-laki umur 51 tahun. Dari mana?